Orang tua patut mengontrol anak-anak yang memanfaatkan teknologi utamanya gadget. Rumah Sakit Jiwa Kurungan Nyawa Lampung merilis kecanduan internet pada anak-anak meningkat tajam. Adiksi internet adalah sesuatu yang patut diwaspadai. Adiksi internet atau kecanduan internet pada anak-anak di Provinsi Lampung mengalami peningkatan. Hal itu diungkapkan Ketua Tim Kesehatan Kejiwaan Rumah Sakit Jiwa Kurungan Nyawa Lampung, Tendri Septa. Menurutnya pihak Rumah Sakit Jiwa selama 3 bulan terakhir telah melayani 2 hingga 3 pasien adiksi internet pasien setiap minggunya. Jadi kita dari 2017 kasusnya seperti itu dan makin lama makin meningkat. Dan kalau kita ukur dalam 6 bulan, ya 3 bulan terakhir ini jumlahnya, saya ukur dalam 1 hari itu rata-rata ada kasus anak datang dengan baik ke tempat ke sini atau ke tempat saya terapai. Dan karena dia jangka, kita perlaksana jangka panjang jadi terakumulasi jumlahnya makin meningkat. Karena adiksi internet itu gak bisa hanya misalkan seperti kain yang infeksi dikasih obat selesai. Karena yang kita intervensi itu pertama adalah mengontrol dulu perilaku agresifnya pada saat dihentikan penggunaan gadgetnya atau HPnya, itu berlangsung bisa sekitar 2 minggu sejak 1 bulan kalau dia sangat agresif ya. Jadi harusnya karena kita tidak bisa melakukan terapi perilaku kalau anak tersebut masih agresif. Keberadaan pasien adiksi internet di Provinsi Lampung sudah mulai muncul sejak tahun 2017 lalu dan setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Pasien dengan gangguan adiksi internet mayoritas kalangan remaja yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Dari Kota Bandar Lampung, Umar Robbani, Metro TV Dari Kota Bandar Lampung, Umar Robbani, Metro TV